Intro Halo Saudara, senang sekali saya Iman dari Sasminta kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Intro Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim interaksi Liputanam SCTV Daerah Jawa Timur diantaranya. Ibu rumah tangga di Bangkalan dibunuh di kamarnya pelaku kabur. Polisi menetapkan 17 tersangka dalam kasus penganiayaan santri hingga tewas di Blitar. Dua rumah di bantaran sungai kota Malang runtuh akibat tanah longsor. Saudara ibu rumah tangga di Sampang dibunuh dalam kamarnya pada selasa dini hari. Keluarga sempat mendengar keributan di kamar korban, sedangkan pelaku melarikan diri usai pembunuhan. Ibu dua anak di Desa Karanggayan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi luka. Keluarga dan tetangga yang panik segera membawa jenazah Siti Maimunah di RSUD Sampang untuk dilakukan autopsi. Diduga korban ibu dua anak yang ditinggal suaminya bekerja di Surabaya tersebut dibunuh karena terdapat banyak luka bacok di tubuhnya. Ternyata saya keluar nunggu di depan rumah, ini sudah di atas mobil, pickup, sudah dibawa, terus saya di hampiri sepeda motor. Ternyata saya nanya ke saudaranya, nyampe puskesmas, motifnya apa? Saudaranya belum tahu, cuman saudaranya bilang, hanya ada orang masuk ke rumahnya ini, pas sudah gitu keluar dari gedeng, katanya sudah bersimpah darah. Mendengar ada suara ribut-ribut di dalam kamar tersebut, merasa curiga, dia masuk ke dalam kamar. Pada saat dia masuk ke dalam kamar, ada seseorang berusaha lari keluar dari kamar. Dia berusaha mengejar, namun tidak bisa mendapatkan orang itu. Dan dia kembali ke kamar, menjumpai adiknya dalam badan sudah bersimpah darah dengan penuh lupa-lupa. Kemudian dia teriak, minta tolong kepada warga, lalu korban di evakuasi oleh beberapa warga, namun karena banyaknya luka, sehingga korban meninggal. Menurut salah satu keluarga korban, sempat mendengar ada keributan di dalam kamar. Namun saat didatangi, korban sudah tergeletak meregang nyawa dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi untuk mengungkap pelaku dan motifnya. Salina Wali melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Saudara tiga pembunuh siswa SMK yang mayatnya ditemukan di rawa-rawa bangkalan di ringkus polisi. Tersangka yang juga teman akrab korban sakit hati karena korban menunjukkan foto anaknya ke teman-teman sekolah. Warga desa Bilaporah, Kecamatan Soca Bangkalan dikemparkan dengan penemuan mayat pria di rawa-rawa desa. Korban diketahui siswa SMK pelayaran di bangkalan dari baju yang dikenakannya. Dari olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, korban berinisial MH usia 17 tahun warga bangkalan. Berdasarkan penyelidikan, polisi meringkus tiga pelaku. Dua diantaranya pelaku pembunuhan yakni kakak beradik berinisial MFA dan MA serta seorang penadah motor berinisial GT. Motif pembunuhan ini adalah sakit hati pelaku kepada korban yang menunjukkan foto anak pelaku ke teman-temannya. Meski berstatus pelajar SMK, pelaku ternyata sudah pernah menikah dan punya anak. Tersulut dendam MFA akhirnya merencanakan pembunuhan dan menggadaikan motor korban yang juga sahabat karibnya. Motifnya sakit hati karena korban ini memperlihatkan foto anak tersangka yang sebelumnya tidak diketahui bahwa yang tersangka ini sebenarnya sudah mendika dan punya anak. Karena sakit hati maka mengajak korban ini ke sungai dengan alasan untuk mancing sampai di sungai dan dilakukan pembunuhan oleh kakak beradik. Ketiga tersangka ditahan di Mapolres Bangkalan menunggu proses hukum lebih lanjut. Dua tersangka pembunuhan MFA dan MA terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencana yang hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara seorang pria tukang pijat keliling ditemukan tewas di sebuah warung di Kabupaten Tuban. Korban ditemukan warga tertidur dalam posisi yang aneh saat didekati ternyata kondisinya sudah tidak bernyawa. Pria tukang pijat keliling Taruno ditemukan tewas di warung milik warga di kecamatan Merak-Urak Tuban, Senin Siang. Kejadian pertama kali diketahui oleh seorang petani yang hendak berangkat ke sawah. Saat itu korban tertidur dalam posisi yang aneh. Saat didekati ternyata kondisinya sudah tidak bernyawa. Korban diketahui warga selalu tidur di warung tersebut. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke polisi. Petugas Polsek Merak-Urak langsung menggelar olah kejadian berkara. Polisi menemukan dompet korban berisi kartu identitas dan uang tunai 200 ribu rupiah. Hasil pemeriksaan tim Inavis Polres Tuban bersama tim medis tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Dukaan sementara korban dewas karena penyakit. Dari keterangan warga setempat, warga sering menjumpai korban tersebut sebagai tukang pijat keliling. Jadi kesehariannya warga sering melihat korban tersebut dengan membawa sepeda hondelnya ini sering keliling untuk mencari pasien sebagai tukang pijat. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Kusma, Tuban. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban. Polisi menetapkan 17 tersangka dalam kasus penganiayaan santri hingga tewas di Blitar. Kami kembali sesaat lagi. 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 Terima kasih.